Perhatian ini penting ya, kita berusaha keras beramal, tapi kalau udah jadi amal, kita yakin ini amal adalah karunia Allah. Wah kamu sudah sedekah segitu banyaknya, semuanya juga milik Allah, yang punya uangnya Allah, yang memberi taufik saya ini mah Allah saja, saya cuma jadi jalan. Nah saat itulah Allah memberikan hadiah, nah itulah pahala buat, karena kita udah benar-benar berhasil berbuat, dan kalau udah berbuat gak ngaku-ngaku. Kalau ngaku-ngaku namanya ujung, maka hilanglah pahalanya. Dulu ya dia sebelum ke pengajaran, dia gak berjilbab, tapi sesudah saya ajak, dia berjilbab. Nah cengar-cengir gak jelas gitu, orang berjilbab bukan karena kita, karena Allah memberi hidayah. Seperti dokter Zakir Naik, udah berapa juta orang tuh yang masuk Islam. Nah itu Allah yang ngasih hidayah, tapi dokter Zakir Naik dijadikan jalan oleh Allah. Tiap orang masuk Islam, pahalanya dunia berikut isinya, beliau yang dapat kemuliaannya. Iya, kenapa gak lewat kita? Dan ngamih apa kitanya juga gak jelas Islamnya. Serius ini ya, jadi kalau kita udah sedekah, ngolong anak yatim, itu terrezeki anak yatim. Hanya lewat kita, jelas ya. Jadi jangan suka, Alhamdulillah saya sudah nyumbang ke anak yatim sekian, saya ke percetanya itu wakaf sekian, diam. Itu mah udah rejeki mereka, kita diuji jadi jalan. Ketika kita yakin ini mah udah diatur, Allah saya mah beruntung kepilih jadi jalan juga. Maka jadilah itu pahalanya dianggap amal kita. Tapi ini tidak boleh untuk keburukan. Misalkan saudara berbuat mesum. Nah udah takdirnya saya mesum bagian enaknya. Ngaco, kalau bagian jelek mah itu pilihan saudara. Tapi kalau kita berbuat dosa, kemudian ya Allah saya yang zolim, saya yang benar-benar berbuat mista, saya yang salah. Nah ketika itu terjadi, maka Allah itu sudah ketetapan dan kotobat akan dihilangkan. Itu ditutup dan dihilangkan. Jadi kalau ah udah-udah ketentuan Allah, saya harus korupsi. Kalau Allah gak izinkan, saya kan gak korupsi. Nah ya ngaco, hadirin. Maka jelas ini si dungu. Tidak boleh keburukan, kesalahan dinisbahkan kepada Allah. Apapun tidak. Walaupun mungkin ada yang di dalam rencana Allah, kita berbuat kesalahan. Karena boleh jadi kesalahan itu yang mengantarkan kita tobat nasuhah. Misalkan ibu berbuat, ya lah ambil uang suami gitu lah ya. Waktu itu sekitar 2 miliar ya. Uang monopoli ibu, tenanglah. Mas ngambil, eh baru juga ngambil 200 ribu misalkan dari saku. Padahal gak pernah ya. Gak pernah ketahuan gitu. Mas ngambil bagian 50 ribu, tiba-tiba suami masuk. Apa itu mah? Eh enggak, enggak setengah jawabannya. Oh masuk ke saku saya, tapi malah ke saku ini. Nah ketahuannya itu adalah izin. Kenapa kamu pantesan ya? Atau pama apa? Itu dibuka oleh Allah supaya dia tobat. Jadi ada kalanya, ada perbuatan jelek yang terjadi dan ini pengantar tobat. Jelas gak ya? Karena kalau gak dibuka mah suka gak tobat. Ya. Seperti bapak-bapak misalkan yang bikin dosa, terus ketahuan dikit. Nah itu tuh karunia Allah, Pak. Biasanya orang tuh lebih takut. Lebih takut ketahuan orang daripada takut tidak diampuni Allah. Jangan takut kalau air kita kebuka mah. Pasti dikit lah gak akan banyak. Takut itu gak tobat. Jelas? Pasti dikit. nya. Terima kasih telah menonton!